Reana Musibala Manu Narajang Pulau Jawa sawartara waktu Katompernaken mengerupa tanda krisis iklim. Kukituna, etak kayaan kudu diungkulan tepik keberes resku pihak pemerintah. Etak halte diberikan kubalhi region Jawa dina konferensi Perts di kota Bandung, posalasa 27 Februari 2020 opa. Sawartara poe Katompernaken mengpirang Musibala Manu Narajang Desa Kuliah Indonesia Utamana di Pulau Jawa, timimiti musibah caah tepika angin puyuh. Luyukanacatetan Badan Nasional Penanggulangan Bencana sehari tahun 2020 tilu, 5.155 musibah narajang Indonesia. Nyaita, kahuruan leweng, turlahan, 2.050 hiji kejadian, hawa ekstrem, 1.290 hiji kejadian, caah, 1.255 kejadian, tanah uruk 580 hiji kejadian, ngahgar 170 opat kejadian, turta gelombang pasang tilu-pulu tilu kejadian. Jekuahi regional Jawa, eta mangpirang musibah teka pengaruhan ku krisis iklim anudirojong ku faktor multidimensi, diantarana faktor politis dinahal kawijakan, serta faktor ekonomis dinahal praktek eksploitasi sumber alam. Patalijeng Eta, wahi miharap pemerintahnya naturan, kerungkulan paswalan anubisangun yang ken musibah, serta nilemandai kawijakan tata ruang, anuk kontraproduktif jengsababaraha undang-undang sejenak. Tapi itu adalah situasi nyata yang tengah kita hadapi itu. Apalagi 150 juta lebih menduduk pulau Jawa, bahkan yang dari kecil sampai besar, bahkan yang belum lahir pun, itu terancam itu dengan situasi demikian, situasi bencana igjen, krisis air, dan lain-lainnya. Maka dalam situasi ini, tentu kami dari EDG Jawa itu sama-sama menyampaikan kepada pemerintah, khususnya baik pusat, provinsi, kawasan, lalu, kota, untuk benar-benar melihat kondisi yang real terjadi begitu. Dan membuat kebijakan, serta aksi yang memang benar-benar menjawab situasi yang real juga. Dan berbasis pada partisipasi dan keterbukaan. Dan juga melibatkan banyak orang, itu intinya begitu. Jangan sampai membuat aturan, ataupun kebijakan di sini, nantinya hanya menghasilkan sisi kelinggir orang saja. Tapi enggak pernah melihat kunci persoalannya. Sajroning Kitu, Walhi, Jawa Barat, nak tanyakan ketakwa merintah anumere izin penguangunan di Lelewak Anusakuduna jadi ruang terbuka hijau, atau bisa ngabalukarki musibah lingkungan. Budi Hartati, Bandung TV.